Vendor wedding juga keluhannya sama sih, diadu harga gitu emang kalau udah ngomongin harga kita bingung jawab apa Oke kenalin gua Rulan, gua adalah salah satu owner dari Muli Mahanai Production wedding organizer di Bandar Lampung yang sekarang masih merintis dari bawah gitu masih kecil lah belum gede-gede amat Mulainya dari wedding sendiri awalnya ngerasa kayak butuh temen jadi istri itu ngerasa kayaknya nih orang yang mempersiapkan wedding itu butuh temen satu temen curhat terus yang kedua temen untuk bertanya Vendor apa yang baik terus bagaimana memulai persiapan wedding itu sendiri gitu nah itu dasarnya dari situ kenapa kita memutuskan buat vendor wedding organizer dengan nama Muli Mahanai Production dan Bermulanya itu kapan kalau nggak salah inget berdirinya itu bulan Maret 2018 tapi bulan ini ngejob terus dua bulan lagi baru ngejob bulan ini ngejob ketemu lagi akhir tahun baru ngejob dari situ juga tim kita bentuk sampai mereka siap fight dengan berbagai macam kondisi klien dan juga berbagai macam kondisi di lapangan karena setiap wedding itu biarpun tiap minggu kita namanya wedding tapi tiap minggu kita dapat kondisi yang berbeda nggak semuanya sama nggak semuanya bisa mulus-mulus aja gitu kalau kenapa namanya Muli Mahanai sebenarnya sih nggak ada nggak ada apa ya sangkut pautnya dengan hal itu tapi kalau memang itu ya memang dulunya adalah alumni dari Muli Mahanai Kota Bandar Lampung tapi memutuskan namanya ini bukan semata-mata karena itu bukan semata-mata karena lulusan dari situ atau pernah ikut pageant itu bukan tapi kita kan ada di Lampung kita ada di Lampung terus kemudian timnya ini kan anak-anak muda semua nah supaya mudah diingat dan supaya mudah dilapalkan sama orang makanya kita putuskan namanya jadi Muli Mahanai Production gitu ada beberapa option nama sebenarnya terus setelah dipikir-pikir makanya kayaknya yang masuk dengan kultur kita yang di Lampung dan identitasnya memang Lampung banget ya jadinya Muli Mahanai Production gitu namanya kalau untuk kondisinya sendiri mungkin lebih kepada benturan di lapangan dengan temen sendiri sih yang misalkan vendornya bukan vendornya si kliennya sendiri yang udah dari A ke A dari A ke A yang dia cari bukan kebanyakan bukan dari bagaimana kualitasnya melainkan lo bisa ngasih gua harga berapa gitu larinya yang di adu adalah harga bukan berarti dia masih kebanyakan bukan berarti mereka milih ngelihat dari track record si vendor itu sendiri bukan cuma wedding organizer tapi hampir seluruh vendor wedding juga keluhannya sama sih di adu harga gitu emang kalau udah ngomongin harga kita bingung jawab apa gitu kan ada juga kadang-kadang klien yang nanya Kak bisa nggak kasih kita harga sekian kakak kurangin timnya aja gitu kami butuh empat orang aja ya mbaknya butuh empat orang tapi panitianya nggak butuh empat orang Mbak kadang-kadang mereka nanya kok itunya nggak diurusin kok ininya begini katanya pakai WO kok nggak lancar gitu kan berantakannya ini kadang-kadang dilema kita di situ mau gimana karena intinya kami ada di sini Muli Mahana itu ada untuk membantu kalian supaya persiapan wedding kalian lancar acara wedding kalian teratur dan rapih sesuai tagline kita ingin acara anda teratur pakai Muli Mahana Production kalau impian impiannya itu sih kita bisa go nasional lah ya bisa main di luar bandar lampu ya memang sudah sempet merasakan event di Bangka udah pernah terus di Jakarta sudah terus ya di tahun 2021 ini mungkin ada planning juga di luar provinsi dan kalau untuk tema yang pengen banget kita apa namanya coba arrange itu memang di outdoor dengan tema beach party gitu kan yang di pantai benar-benar di pantai tapi bukan datang tamu itu pakai gaun tapi mereka pakai ya kostum pantai gitu loh santai acaranya pengantinnya juga minggel apa lebih berinteraksi dengan tamunya sehingganya kita mengkrit acaranya itu bisa lebih fleksibel dan tematik gitu karena kalau misalkan wedding itu kan kalau resepsi itu bisa kita bentuk sedemikian rupa sehingga acara itu berkesan dan enggak terkesan monoton karena acara wedding itu bukan acara graduation yang gitu aja gitu bisa dibuat berkesan sehingganya ketika kalian lagi duduk atau pillow talk dengan pasangannya kemarin wedding kita lucu ya segala macam terus atau mungkin nanti lagi berantem itu bisa jadi apa namanya sesuatu yang membuat kalian berpikir kemarin gua nikah sampai sebegitunya kok sekarang berantem sampai mau begini gitu nah itu bisa jadi reminder kalian sendiri gitu jadi untuk yang diimpikan kita banyak sih tematik-tematiknya cuman terkendala kultur di Lampung itu masih belum berani ke arah sana gitu makanya kita berusaha go nasional supaya kita bisa main di Bali di Bandung dengan yang iklim wilayahnya kontur geografisnya juga mendukung dan orang-orangnya juga lebih open-minded lah ibaratnya gitu kami menikapi klien itu dan menilai klien dia adalah keluarga buat kami siapapun itu kami menganggap mereka keluarga sehingganya ketika kami men menurunkan range acara mereka menyiapkan acara mereka membantu mereka persiapan acara itu dengan sepenuh hati sehingganya acara mereka bisa berjalan dengan baik karena wedding ini adalah impian semua orang dalam impian dalam membuat acara wedding itu orang menaruh mimpi besar disitu ya nggak mungkin orang mau sembarangan nikah kalau orang mau sembarangan nikah mereka nggak akan acara resepsi ke KUA aja selesai 10 ribu doang boys ya kan cuma biar orang parkir gitu kan semuanya gratis kalau ke KUA cuman kan mereka kenapa mau seperti itu mereka ada menaruh wedding dream di belakangnya gitu kan mereka mau wedding mereka seperti ini mereka mau yang ngisi acara mereka nanti misalkan ada artisnya mereka mau ketikan undang pejabat tertreatment dengan baik nah yang kayak gitu gitu tuh harus sebagai wedding organizer memikirkan gitu jadi jangan sembarangan gitu kan karena bukan berarti kalau pengantin itu raja kalau pengantin itu raja ya kita nggak bisa berbuat apa-apa tapi kita rangkul mereka seperti keluarga sehingganya mereka bisa apa namanya menyampaikan apa yang mereka inginkan kita bisa membentuk acara itu sesuai dengan yang mereka inginkan tapi sesuai koridor nggak melenceng jangan juga jadi WO maksudnya mau pakai bajunya batak kata dia tapi pakai klien tapis bawahnya nah lu bekelahi kau nanti sama keluarga WO yang dipentung sama tulang ya kan gitu jangan aneh-aneh lah kalau ada klien yang aneh-aneh kita bisa kasih masukan makanya jadi WO juga harus punya landasan ilmunya baik itu dari kultur berpakaian pengantin cara mengerange acaranya seperti apa karena kadang juga kita bisa berbenturan sama orang adat nah kalau berbenturan sama orang adat bebek kita sebagai WO agak mundur dikit biar dia yang dapat panggungnya dulu gitu supaya kita memberikan waktulah untuk mereka menyelesaikan runtutan acara adat baru nanti ketika masuk acara nasional yang memang bisa kita kuasai baru kita ambil yang penting kita tetap berkoordinasi masalah waktu dan sebagainya sehingga acaranya nggak amburadul gitu jadi kalau masalah menilai pengantin itu pengantin adalah keluarga buat kami yang pertama sih tentuin dulu gedungnya deh karena gedung itu kan cuma satu apa namanya dan juga terbatas yang nikah kan juga bukan cuma kamu gitu kan jadi tentuin dulu gedungnya terus dp gedungnya setelah itu pilih WO nya biarkan apa namanya konsultasi ke WO apa namanya plus minus dari setiap vendor yang akan dipilih baik itu dekorasi, catering, kemudian musik dan lain sebagainya karena tapi dilihat juga WO yang baik itu untuk melakukan planner tidak berat ke salah satu vendor gitu jadi dia pasti akan memberikan beberapa pilihan yang bisa kalian pilih jadi misalkan mau milih dekorasi mereka akan memberikan 3-4 pilihan supaya nggak terlalu banyak kalau mau dikasih 10 juga pusing nanti kan milihnya siapa jadi 3 yang itu akan menggunakan range budget mulai dari yang paling rendah menengah sampai yang paling tinggi cari vendor WO nya terlebih dahulu sih kalau menurut kami baru nanti tentukan ke yang lain karena nanti yang akan berada di hari H itu si tim WO kalau dia susah berkoordinasi dengan vendor lainnya nanti tidak akan smooth acaranya dia akan berkoordinasi dengan fotografi, dengan MC, dengan musik, kemudian dengan pihak kedung, catering dan juga vendor yang lainnya termasuk tarian dan lain sebagainya dan itu kalau misalkan koordinasi kami dari WO tidak bisa baik nanti ada miss dari salah satu vendor pasti tuan rumah akan bilang kok ini nggak dikoordinasi sih gitu kok ini bisa nggak kepasang misalkan kalau dekor jangan sampai kejadian yang kayak gitu kita sebagai WO harus tahu semua detail sampai ke menu makanan kemudian jumlah packsnya segala macem itu supaya di lapangan kita smooth acaranya termasuk kita juga sebagai WO harus tahu perkembangan di luar sampai sekarang lagi kondisi covid seperti ini kita tahu mengendalikannya seperti apa antisipasinya seperti apa kemudian protokolnya itu harus dilakukan seperti apa jangan sampai kita hanya mengikuti kemauan klien tanpa memikirkan resiko karena resiko kita sebagai WO paling besar dibandingkan vendor lainnya kita harus sebagai WO berilmu dan juga untuk pengantin juga kalau mau cari vendor datang ke gedung dulu baru nanti kita selesaikan vendor yang lainnya oke buat kalian yang masuk ke websitenya Linea ini terus lihat video ini sampai akhir thank you dan saran buat kalian pilihan tepat adalah di Linea langsung order aja karena Linea memberikan service terbaik ketika mau foto kalian terus kemudian hasilnya juga diberikan dengan cepat karena kita selalu dapat hasil untuk di upload lebih cepat dari yang lain kalau dari Linea lalu kemudian kalau butuh WO MMP pilihan utama jangan yang lain nanti kalau masalah budget kita bisa omongin lah tenang aja kok kalau itu gak mahal-mahal sama kalau Linea juga bisa diobrolin gitu aja semuanya bisa kita selesaikan dengan obrolan baik-baik gitu kan ya buat kalian para calon pengantin semoga lancar persiapannya jangan lupa pilih Linea dan MMP please ini mah tolong ya dadah nah 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 nah